Intro Hai hai hai, berjumpa lagi kita di channel Nostalgia Bola Kali ini, Mimin bakal ngeritain kisah dari salah satu legenda tim FC Barcelona dan tim Nas Brazil Ia pun, sukses mengantarkan tim Nas Brazil merengkuh gelar juara Piala Dunia pada tahun 2002 Langsung aja, inilah kisah dari superstar dunia Rivaldo Brazil, dikenal sebagai negara penghasil pemain sepak bola top dunia Beberapa legenda lapangan hijau pun terlahir dari daratan benua Amerika Selatan ini Salah satunya adalah Rivaldo, legenda hidup Brazil yang populer kalah membela Barcelona dan AC Milan Rivaldo Vitor Borba Ferreira alias Rivaldo lahir pada 19 April 1972 di Paulista, Pernambuco, Brazil Ia lahir dari ibunya Marlucia Salamau Borba dan ayahnya mendiang Ramildo Ferreira Rivaldo lahir dalam kemiskinan yang parah dan memiliki pendidikan yang menyakitkan di daerah humuh Favola, Brazil Ia adalah daerah berpenghasilan rendah di Brazil yang ditandai dengan kemiskinan di kalangan penduduknya Penampilan fisik Rivaldo masih menandai kemiskinan yang dialaminya di masa kecil Saat itu, kekurangan gizi yang disebabkan oleh kaki bengkok dalam dirinya yang masih tersisa ketika dia dewasa Rivaldo diketahui juga kehilangan beberapa gigi yang tertunda akibat kekurangan gizi kronis di masa kecilnya Rivaldo menemukan sepak bola dalam permainan yang dia cintai dan harapan untuk keselamatannya Namun, kesulitan pada masa kecilnya hampir saja menghancurkan mimpinya Rivaldo yang tak pernah menyerah, dia mempertahankan tekad untuk sukses sebagai pemain sepak bola utama Meskipun, ada keraguan dari para pelatih yang khawatir bahwa kakinya terlalu bengkok dan tubuhnya yang lemah untuk menahan kerasnya sepak bola Meski mendengar kata-kata ini, dia masih berhasil menjadi salah satu dari 100 pemain hebat sepak bola sepanjang masa Dalam kasus Rivaldo, kisah Rake of Rich adalah narasi global yang dalam sepak bola sering dijual sebagai kisah romantis murahan Tapi, kenyataannya seringkali jauh berbeda Film Fernando Mereles pada tahun 2002, yaitu City of God adalah penggambaran yang jauh lebih realistis Stress, emosional pada dasarnya membentuk bagaimana orang merasa berpelilaku dan memandang dunia Dibesarkan dalam masyarakat yang penuh kekerasan dan agresi, stress ada di mana-mana, tanpa henti Dan hasilnya adalah kewaspadaan yang berlebihan, yang tak pernah berhenti Jadi, wajar bila Rivaldo agak sedikit bengal dan keras kepala Ketika Anda tinggal di favela dan secara aktif mengalami kemiskinan ekstrim setiap hari Dan Anda kehilangan ayah di usia muda dan dianggap terlalu lemah untuk berhasil Jika seorang hidup dengan cara itu, mereka cenderung menerima respon emosional yang kuat saat merasa terancam Rivaldo pernah membela klub utamanya seperti Santa Cruz, Morgi Mirim, Corinthians, Palmeiras, Deportivo La Coruña, Barcelona, AC Milan, Crozero, Olympiacos, dan Aik Athens Di timnas Brazil, dia bermain 74 kali dan mencetak 34 gol Dila beli sebagai berkaki bengkok jenius oleh The Guardian Meskipun ia didominasi kaki kiri Ia mampu bermain di kedua sayap Dan kadang-kadang ditempatkan sebagai gelandang melebar atau sebagai pemain sayap Rivaldo menghabiskan 5 tahun bersama klub Spanyol Barcelona Dimana ia membentuk kemitraan yang sukses dengan Patrick Kluivert Dan memenangkan kejuaraan La Liga pada tahun 1998 dan 1999 Dan Colpa del Rey pada tahun 1998 Dengan 130 gol untuk Barcelona Dia adalah pencetak gol ke-9 klub tertinggi Tiga gol melawan Valencia pada bulan Juni 2001 Yang membuat Barcelona lolos ke Liga Champion Gol terakhirnya adalah tendangan bicycle kick 20 yak menit terakhir Sering dianggap sebagai hat-trick terbesar yang pernah ada Ketika Luis van Gaal kembali ke Barcelona pada 2002 Rivaldo rela memutuskan kontraknya dengan harapan Menghindari kerjasama dengan pelatih asal Belanda tersebut Kemudian Rivaldo sangat disayangkan saat itu Karena berstatus pemenang Piala Dunia bersama Brazil Mencetak 5 gol dan dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen Saya tidak suka van Gaal dan saya yakin Dia juga tidak menyukai saya Kata Rivaldo kepada TV Rekord Kontrak 3 tahun pun ditandatang ininya Dengan gaji 3 juta pound sterling Atau sekitar 59 miliar dengan kurs saat ini per musim Itu adalah jumlah besar yang harus dikeluarkan Untuk pemain perusia 30 tahun Dengan riwayat cedera lutut Rivaldo membantu Brazil mencapai final Piala Dunia 1998 Dan memenangkan Copa Amerika pada tahun 1999 Dimana ia dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen Rivaldo memintangi trio menyerang dengan Ronaldo dan Ronaldinho Di tim pemenang Piala Dunia FIFA 2002 Mencetak gol dalam 5 dari 7 pertandingan Brazil Di turnamen termasuk tipuan yang membuat Ronaldo mencetak gol kedua di final Rivaldo masuk dalam tim All Star Piala Dunia FIFA pada tahun 2002 Setelah sebelumnya juga terpilih pada 1998 Dianggap sebagai salah satu pemain terbaik dari generasinya Dan juga salah kemampuannya menggiring bola Menggunakan tipuan, keseimbangan, dan kontrol bola Meskipun tinggi, dia juga sangatlah linca Tidak ada yang lebih baik dari Rivaldo Dia adalah pemain yang luar biasa Dan merupakan suatu kehormatan bagi Milan Untuk memiliki pemain sekaliber dia Tegas Presiden AC Milan saat itu Silvio Barlusconi Saat Barlusconi berbangga hati memiliki Rivaldo Pelati AC Milan saat itu Carlo Ancelotti Tengah dirundung bingung Banyaknya pemain bintang yang didatangkan Membuat Don Carlo kelimpungan menentukan starter Saya tentu saja sangat senang memiliki Rivaldo Dan jelas jauh lebih baik memiliki pemain Seperti dia daripada tidak memilikinya Saya tidak melihat ada masalah dalam berurusan dengannya Dan satu-satunya masalah bagi saya adalah memilih 11 pemain Dan meninggalkannya yang lain di bangku cadangan Ucap Carlo Ancelotti Tampil untuk AC Milan Di trofi Luigi Barlusconi melawan Juventus Rivaldo menerima sambutan meriah dari pendukung tim tuan rumah Dia turun ke lapangan dengan sepasang patuh putih yang khas Tak berbuat banyak di lapangan Rivaldo ditarik keluar di menit ke-62 Selain itu, rotasi yang dilakukan Ancelotti Juga membuat dia sering keluar masuk lapangan di beberapa minggu pertamanya Dua bulan memasuki musim pertamanya Rivaldo mencetak 3 gol dan 2 asis dalam 5 penampilan untuk Crossoneri Termasuk 1 gol kemenangan melawan Udinense Sering bermain sebagai striker pendukung di belakang Insagi Rivaldo awalnya diuntungkan dengan absennya Andriy Shevchenko Yang cedera di awal musim Namun, kembalinya Shevchenko membuat waktu bermain Rivaldo turun drastis Meski jarang dimainkan oleh Ancelotti Rivaldo tetap menaruh respek padanya Dia tidak menganggap Don Carlo sebagai sosok buruk Seperti eksplatinya di Barcelona, Luis Van Gaal Ancelotti tidak menganiaya saya Seperti yang dilakukan Van Gaal di Barcelona Dia berbeda Carlo adalah orang yang lucu Dia berbicara dengan Anda Hanya saja dia tidak membuat saya bermain Itulah masalah dan saya tidak tahu alasannya Kata Rivaldo Meski AC Milan sanggup memenangkan Coppa Italia 2002 Liga Champion 2002-2003 Dan Piala Super UFA 2003 Kontribusi Rivaldo yang terbilang minim Akhirnya dia dan pihak klub sepakat untuk mengakhiri kontraknya Selama berseragam merah hitam Rivaldo hanya bermain sebanyak 22 pertandingan Dan melesakkan 5 gol saja Tentu itu tak sebanding dengan statusnya Sebagai salah satu pemain dengan gaji terbesar di seri A saat itu Lebih parahnya lagi Rivaldo dianukahkan penghargaan Badon Dor Penghargaan untuk pemain terburuk seri A Namanya dikenang sebagai pemain seri A terburuk di tahun 2003 Setelah itu Dia berkana ke beberapa klub Seperti Grauzero, Olympiacos, Aik Atena, dan Sao Paulo Pada Maret 2014 Superstar Brazil itu secara resmi pensiun dari sepak pulang Setelah karirnya selama lebih dari 20 tahun Meski torekan catatan buruk bersama AC Milan Rivaldo Vitor Barbosa Ferreira Tetap layak menyadang status sebagai Superstar Timnas Brazil Seorang spesialis bola mati Rivaldo terkenal karena tendangan bebasnya yang melangkung Dan pengambilan penalti Serta kemampuannya untuk mencetak gol Dari jarik jauh dengan serangan yang kuat Berkaki kiri Dan memiliki teknik yang sangat baik Ia juga dikenal karena pukulan-pukulannya Dari tendangan volley Dan karena kegemarannya Mencetak gol dengan bicycle kick Sekian pembahasan Mimin Tentang lagana Timnas Selekau Rivaldo Semoga kalian terhibur Kalau dari kalian ada yang mau request Atau memberikan saran Tulis aja di kolom komentar Dan juga Jangan lupa bantu kami Untuk mengembangkan channel ini Dengan cara klik like Share and subscribe Terima kasih sudah mendengarkan Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya Terima kasih sudah menonton